Darah dan air mata bangun berdua mati-matian Ini kedua kan ini gue dateng nih Pertama kali, lu aja belum di politik saat itu Dia gak suka sama stylenya, dia hancurin, dia ratain lagi Baru dia bangun Hey guys, saatnya ganti spray biar kamar selalu bersih dan rapi Ini aku lagi pake lady rose spray Bagus loh, dan menarik banget motifnya Ukurannya pas karena pake karet di ujungnya Kualitasnya bagus, dan gak luntur Atau cepat kusut Kalian mau juga kan? Segera ya Beli di Tokopedia aja Mumpung ada pixel hingga 90% Infonya kamu bisa cek pin komen di bawah Hanya di Tokopedia 90% Hai Gue terakhir ke rumah ini pas lagi opening Opening Pas baru dibangun banget, berarti udah bertahun-tahun yang lalu Sekarang mau dijual Oh juga ya? Iya kan? Pas launching dan ini nih, mau dijual deh My goodness Lagi main Lagi main Iya, lagi masak apa? Ini sambal Sambal itu? Iya Coba Wah, pedes banget Hati-hati ya, kamu jangan sampai kepedesan juga gak nanti makannya Sambalnya digoreng Oh, sambal goreng Iya Pedesan sih, pedesan Kamu jangan masak seperti itu dong Kamu masak yang lebih gak pedes dong Nanti bisanya gak pakai ini Tuhan bisa masak sambal goreng Bisa masak yang lain gak? Apa, semuanya deh Hai Arsia Hai 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 Kali-kali matin Akimu mati dulu ya Yo Siapaan lu? Gue, hai Salah nam Sama siapaan? Gue sama tim 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 Ini sama, ini sama Faisin Apa aneh? Gue kasih ini aja dikit kecil-kecilan gitu Enggak, ini kopi gue suka banget Jadi gue kopi Lo minum gua? Lo minum kopi ya? Gue minum Terima kasih Jadi selain jualan kopi, jualan kopi Selain jualan kopi Ini ada Corona apa? Gua sih bebas apa aja lah Hei Minum lagi kopi itu Kopi Jadi beneran loh, jadi ada om gue Dia emang kebetulan lagi nyari properti Apalagi sekarang kan lagi jaman Corona gini Dia lagi invest, 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 invest Kayaknya Dan kemarin dia gak sengaja ngeliat ini Yutuh OP ya Dia bilang katanya, itu rumah emang sana beneran mau dijual tau malah Shanti Dan gue bilang, wah gue juga gak tau Tapi yaudah nanti kebetulan banget gue emang lagi pengen ke rumah mereka gitu Jadi gue tanyain ya Kayak gitu Ya sebenernya, sebenernya kadinya tuh kita Kan ini rumah pertama banget kan Yang bangunnya susah-susah Lagi bener-bener ya mak Ya gitu lah Sebenernya antara mau jual gak jual gitu Tapi kalo Lo tau gak sih? Hmm Ini kedua kali gue dateng kesini Yang pertama kali Yang pertama banget tuh kapan? Yang pertama ketika kita lagi merayakan di bangunnya rumah ini Oh open nih kayak apa? House warming ya? House warming Iya Jadi ada Jessica Iskandar saat itu Iya rame 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 Ada Pasha Bener-bener Ini kedua kan ini gue dateng nih Pertama kali lu aja belum di politik saat itu Belum Belum Yang awal-awal kamu itu Waktu Aduh gila itu bener-bener awal banget dan gue gak ngiras Dateng awal dan akhirnya Itu Itu Gila dah Gue mau peduh bentar ya Gue pengen aja dulu sorry Sorry ya sorry Duduk sini lah Den Mas tolong ambilin Lumiarnya satu yang ini yang dimasak susah tadi Ya emang agak sedih sih, udah rumah dari awal banget, juga susah-susah dapetnya ya. Bukannya apa? Jangan gitu dong, lu bikin gue jadi sedih. Enggak, maksud gue gini, maksud gue, gue masih inget gitu, bangganya kalian berdua ketika ngasih gue pertama kali tour di sini. Gue inget banget, Mas Anang yang gue inget nih ya, ini nih, home theater gue. Wah, abis itu ini proyektor ya. Sekarang udah jadi gudang. Gitu, gitu, gudang. Oh my God, gitu. Jadi maksudnya kayak, ini sejarahnya di rumah ini kayaknya berarti banget ya gitu ya. Kenapa sih pengen lu jual? Gue jadi penasaran. Enggak, enggak. Sebenernya sih, dari tahun lalu tuh kita udah pengen jual. Cuma bukan jual yang kayak jual ngoyo, ngerti gak sih? Kayak, yaudah kalau ada yang mau, terus kita juga ngasih harga juga yang seenaknya dulu, gitu. Kayak, yaudah kalau ada yang mau syukur, kalau enggak, enggak mau. Pertama, rumah ini kan menurut kita kegedean, maintenance-nya dan lain-lain. Sedangkan kita kan juga ada tempat di Bali. Terus kayak anak-anak lebih suka di Bali. Terus kadang-kadang anak-anak kesini kejauhan. Jadi aku tuh sekalinya pergi, yaudah pergi ke seharian gitu. Butuh pulang, macet banget. Terus kayak banyak orang yang harus kerja gitu kan. Pengen lebih apa ya, pengen lebih kayak lemuannya lebih kecil. Terus aku juga kadang kan, ini karena Corona aja di rumah terus. Tadinya kan kalau aku enggak Corona tuh, kali di rumah cuma berapa, ditung jari. Iya, iya, iya. Itu enggak worth it kan. Bayar bulanannya gede banget, gitu loh. Cuma, Sean, bayangin deh, maksudnya kayak... Oke, tadi lu ngomongin itu logika banget ya. Iya, iya, iya. Tapi maksudnya kayak, kalau misalnya sekarang gua lagi mikir-mikir lagi gitu. Arsi lahiran abis itu langsung kesini kan. Arsi nya juga begitu kan. Semua, iya. Dan kenangan, apa sih, memori yang paling berkesan banget buat lu di rumah ini apa ya? Banyak sih. Terus mamaku meninggal juga kan ada di sini. Kakakku juga. Wow. Terus rumah ini tuh dibangunnya bener-bener saat... Jadi masa nanti, bener-bener baru kenal sama aku pacaran. Terus kita duet, dia baru beli tanahnya. Terus kita bangun rumahnya sama-sama. Wow. Dari yang cuma punya uang segini jadi ini. Kayak susah-susah bareng gitu. Ngerti gak? Iya. Jadi kadang ada sentimental-sentimentalnya itu yang gak bisa ke... Ngerti gak sih? Kayak, aduh ini bangunnya susah apa-apa kayak gitunya sih. Tapi kalau kita mikirnya ke situ terus juga kan kadang ada hal-hal yang kita lebih pikirinnya ke depan juga kan. Gitu loh. Kayak gak efisien kalau kita tetap di sini. Terus kita kerja mobile kemana-mana juga macet. Kayak gitu sih. Terus rumahnya memang terutama sih aku kerasa kegedean aja sih. Gitu. Gitu aja. Jadi kayak... Gue jujur nih pas lagi corona ini, gue kan sekarang ada apartemen di Kemang. Tapi setiap weekend sekarang, gue ke apartemen yang pertama kali seumur hidup gue beli. Which is di daerah Fluid di Pantai Mutiara. Serius? Serius. Ini gue berbalik banget. Makanya Pantai Mutiara kan. Khusus loh. Khusus loh. Ini lumier gue bikin khusus. Ini lumier gue bikin khusus. Ini dipotong. Coba. Ini udah gue potongin loh. Coba. Gue potong sendiri loh. Wow. Dipotongin juga. Sudah. Terima kasih ya. Terima kasih banget loh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kali datang tuh pas disini pembukaan. Kita lagi housewarming. Housewarming. Terus sekarang dia dateng lagi pas kita udah mau jual. Setuju gak? Gue sampe hari ini apartemen pertama banget yang gue beli selama gue karir gitu ya. Itu gue masih ada. Dan pas lagi corona ini gue bolak balik kesitu terus. Dan setiap kali kesitu gue yang kayak wow. Apartment sama rumah beda. Apartment tuh gak sih? Maksud gue kan kita ngebangun. Kita ngebangun sesuatu dari nol banget. Apartmentnya masih jelek banget saat itu dan sampe sekarang. Jadi bagus banget. Dan banyak banget memori-memori disitu sih. Susah kan ninggalin memori sejarah itu. Betul. Kenapa dulu orang kerajaan bangun selalu bagus-bagus. Abis itu ditinggalin dan gak pernah dipapain. Kenapa? Itu sejarah. Ya. Dan menurut gue. Gue masih. Bukannya apa ya. Gue masih inget banget kayak. Ketika kalian berdua. Itu bener-bener bangga. Ini darah dan air mata bangun berdua mati-matian. Kalian berdua bangga banget. Ngasih tur ke kita semua yang ada disitu gitu ya. Ini lo disini. Ini disini. Gue sampe bilang gitu. Pegangannya mana nih pegangan tangga nih? Dan sampe. Lu kayaknya dulu kalo gak salah bilang. Ya ini nanti kita bakal kelarian. Hamis sekarang gak kelapar. Emang mau ngambang. Pegangan itu emang dia gak bikin. Jadi dia mau pengennya tangga ini tangga melayang. Gue bilang untung aja gak ada orang yang melayang disitu. Tuh mikir dong itu yang dimakturin si Daniel bener. Makanya kan aku waktu itu masih. Gimana pindah. Ya udah gak usah pindah nih. Yakin. Lu bukan. Bukan gak usah pindah. Kalo rezekinya Tuhan ngasih. Kamu beli lagi satu. Gak apa-apa. Tuhan ngasih rezeki. Gak apa-apa duit gue kesel dan. Kalo rezekinya ada Nih. Mobil kalo dibeliin bensin. Kalo gak ada. Kalo gak ada kan baru dibeliin bensin kan. Gua berasa kayak gua yang dimarahin. Dari terenak lah. Oh my god. Gak Nabil masukannya. Dia layak dipikirkan. Gak kalo dia tuh sok banget. Eh nah kita pilih lagi aja. Terus bayar bulanan rumah ini. Loh kalo rezekinya ada? enak aja lu berarti Tuhan gak nambah rezeki dong kalo gitu kalo Tuhan nambah rezeki kamu punya ini kamu beli lagi disana rezeki aku kasih lagi Tuhan juga gak suka yang waste kayak gini rumah gede ditinggal gak ada orang penghuni gitu kan kita pulang kesini kadang-kadang gak apa-apa ya ini eh makan ini enak ini yang ngelayangin dimana sih ngelayangin dimana sih ngelayangin itu intinya omnya kabarin aja ya kalo mau ya kita masih buka ini sih beli rumah itu jodoh mudah-mudahan jodohnya juga om lu sih karena kalo dipegang orang yang berjodoh dengan rumah ini rumah ini akan dijaga atau aku juga masih bisa liat dari jauh ih sedih banget sih kayak gitu kamu yaudahlah daripada ini mending gak usah jual kalo ngomongnya kayak gitu loh jodoh ih sama-sama bimbang gak lah aku gak bimbang sih cuma gara-gara dia ngomong begitu jadi kayak iya jadi kepikiran ya sejarah rumah ini tuh air darah dan air mata oh dan cinta iya sebenernah sesuatu yang kalian bangun berdua iya bukan tiba-tiba dia ada rumah atau gua ada rumah ngerti gak kita bener-bener waktu dia beli tanahnya aja iya nanya gitu ngerti gak sih kayak punya historical yang susah untuk dilupakan disini kan masih ada Azriel ada Aurel ada Arsi ada Arsya kan ada 4 ini lagi rencana mau nambah 2 jadi nanti anaknya neng ih bener jadi nih kita mau berangkat ke Singapura mumpung masih lepas spiral lockdown kita kan dia pasang spiral disana nah ini mau berangkat cuma mau ngelepas spiral abis itu kita punya 2 lagi wow maunya langsung ada 2 kembang oh wow berjoanya aku berdoa yang Allah menikasi anak kemu program kita mau program IPF iya dia mau coba oh oke wuh 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 singkat awus jadi awus iya ini pertama kali kita ngomong nanti lu bisa nanya di konten lu wuh wuh yow yaa exciting 8-6 8-8 siapa? 8-8 oh 8-8 ya gapapa kita buat W6 kita jantung jadi anaknya aja tetap W6 enggak tapi gini ini mungkin pertanyaan yang mungkin gua akan nanya gitu ya kayak misalnya ada orang dateng beli rumah ini dia beliin ini tapi tapi dia gak suka sama style nya dia hancurin dia ratain lagi baru baru dia bangun eh yaa yaudah mau gimana kan beli orang enggak pun enggak pun enggak enggak ini 99 pilar aku hitung satu persatu bangun rumah ini ada artinya 99 pilar itu artinya apa? 99 nama Allah wow jadi kalo di islam tuh ada 99 nama asmaul lusna gitu itu makanya disitu ada tulisan Alquran gede itu tulisan asmaul lusna dan jumlahnya pilar ini 99 99 jadi ada sejarah bener itu gak kepikir juga ya di kita ya cuma sih maksud aku kalo udah mau jual ya jual aja kali orang mau bongkar mau apa juga terserah sih iya maksudnya ada kesempatan itu gitu tiba-tiba seorang itu bilang udah gue pengen ratain lagi semuanya gue mulai dari nol gue pengen bikin gaya minimalis semua keringat semua sejarah semua sejarah semua sejarah hilang arsi nanti kalo misalnya udah gede dia kayak sejarah aku lahir yang itu dimana rumahnya iya 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 udah 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 makan iya udah udah makan dulu iya udah udah makan dulu lu dateng disini tuh maksud banget maksud buruk gua cuma mau ambil disini mau shooting banget ya gua mau pulang sekarang iya 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 caramu menyayangiku luar biasa sederhana perhatianmu luar biasa ku akan selalu di sisimu hingga akhir cinta kita aku tahu kamu sayang aku